Yang udah terjadi nih Wajik Alright dan tapi kita lihat kali ini Dari pergerakannya sudah ada Xbox dan Matilda Luar biasa Ini Matilda masih menjadi pilihan utama Tidak mau diacak-acak untuk dari backline team Geekfarm Dan bahkan kita bisa bilang Biki Tronapa mengatasi jungler dari Geekfarm Dan bahkan mengatasi sisi samping Dengan ada Xbox yang tidak mau terlihat Dan Pak Wito bersama Seorang Poveus masih menjadi pilihan utama Dan sepertinya aku lihat disini Dari seorang Botol lebih nyaman ya gameplaynya ya Lebih rileks Tapi aku mungkin pengen take a note sedikit Gimana mungkin dari Matilda sendiri Untuk beberapa tim terkadang udah mulai berani Untuk mengambil resiko melepaskan Matilda Namun pertukarannya rata-rata dengan hero-hero seperti Esmeralda Sementara kalau misalkan melihat dari sekarang Uh pikiran Alpha melakukan band terhadap Chow Jadi sangat rar sekali Sangat jarang sekali kita melihat Chow Dilakukan atau dibuang pada fase utama seperti ini Giron Alpha benar-benar seolah melakukan target band Terhadap salah satu hero yang menjadi Mungkin Menjadi timing deny Dari teman-teman Giron Alpha sendiri Karena Chow kita tahu sendiri Dia dengan rotasinya Kalau seandainya dia jadi roamer Juga dia sangat menyusahkan Bisa bermain agresif Dan ini Satu fun fact Ranger Mas dan juga Papulung Yang mungkin aku bisa share sedikit kali ya Kayak Dengan Chow sebagai roamer Artinya kita tuh udah mengamankan jungler Untuk kita sendiri Jadi untuk di-invite itu Mungkin susah banget So Dengan Chow roamer Otomatis kayaknya Giron Alpha Gak mau Kalau seandainya mereka mau bermain rusuh Mereka tuh di-deny Atau ditutup jalannya Sama Chow satu ini Dengan Jutkun Edu Instant tentunya Typical spammer juga Jadi Ini udah bener-bener harus Di-amankan Sama bikinan Alpha Ranger Mas Oke Tapi Kalau misalnya aku bisa bilang Disini Profesor KB Dari Geek Farm Kayaknya gameplay ini Bakal seperti yang Kesehatan sudah duga Dengan adanya Split Pulse Part 1 Kenapa? Dengan adanya Renvi Bakal coba ada lagi Di line-up Untuk menggantikan seorang Dilan Ini akan menjadi sebuah hal Yang cukup menarik Tapi ingat Mungkin Kita gak tahu Kalau misalnya Geek Farm Tiba-tiba mencoba Untuk menggunakan Meta dari Rebellion Game Fix Kemarin Split Pusher-nya Bakal coba ditaruh Karasun Dan itu cukup berbahaya Memang terlihatnya sepele Tapi kalau misalnya Itu bisa efektif Untuk memberikan mereka Poin Why not Gitu loh Profesor Kalau misalkan Ngeliat kayak yang tadi Udah sempet kita bahas Esmeralda juga merupakan Salah satu Pick yang sekarang Lagi happening banget Bahkan Banyak tim yang gak ragu-ragu Untuk memamankan Esmeralda Walaupun mungkin Harley, Lunox Masih terbuka Baras juga salah satu Yang menjadi pilihan Opsi selanjutnya mungkin Yang udah kita Lihat juga Kayak Profesor Udah gak ada Otomatis Esmeralda Gak bakal mendapatkan Absorb yang begitu banyak Begitu berlimpah Tapi Pikiran Alpha Masih mau mengambil resiko Untuk mengamankan Satu Esmeralda-nya ini Dan sementara itu Dari Geek Farm Dari Geek Farm Kayaknya aku Sangat setuju Kalau seandainya mereka Go dengan Popol Kupa Karena Dengan tidak adanya Jauh Tidak adanya Chow Menurutku Popol Kupa Bakal jadi satu pilihan Yang bisa dimaksimalkan Tapi ternyata Geek Farm Mengambil salah satu Power Pick Serta counternya Ranger Mas Membawa Farsha Dan Batrix langsung Jadi kayaknya Batrix-nya agak sedikit Bebas dan tidak akan Terkena gangguan Dari Fighter Air Oke kali ini Dengan adanya Batrix Yang sudah terlihat Kemungkinan besar ya Posibilitinya di 60% Menuju ke arah Dari Gold Lane Dan tapi disini Para pemain Dari Team Geek Farm Harusnya bisa Memberikan Sebuah Distraction Tapi kalau bisa aku bilang Agak sedikit Ada minusnya Profesor Dengan dua hero Yang sudah kita terlihat Squisy Esmeral di depan Mungkin menjadi sebuah Bulan-bulan dan warga Tapi kalau Bigetron Alpha Memakai Tabrak Gaming Dan bahkan Link Akan menjadi pilihan Dari Bigetron Alpha Itu mungkin beda kasus Dan ternyata Lihat seperti yang Udah aku dukung Kali ini dengan adanya Link Menjadi pilihan Backline-nya bakal cepat Dicak-cak Burungnya bakal bisa disunat Dan bahkan M A Gak bisa sebut Dipisa sekarang Matt Bakal bisa menghudam Menggebok Mengcitak Bikin semua Para main dari Gifam Bejol Seperti kemarin Yang mereka Sudah perlihatkan Profesor Ya dan melihat Dari Aldous Ini mau gak mau Emang kita tahu sendiri Aldous Habis ada sedikit Adjustment Dari skill pertamanya Yang makin mudah Sekali untuk Mendapatkan pasif Dan Memaksimalkan lagi Potensi dari Aldous Untuk mengkontes Skarabatrix Atau bahkan Farsha Jadi High ground-nya Sudah benar-benar Langsung dalam ancaman Kalau misalkan Kita melihat Sudah ada 3 hero Jump-in Seperti ini Aku sangat setuju Sekali Kalau seandainya Gifam Mereka memainkan Hero-hero Seperti Tigreal Let's say Atau mungkin Hero-hero seperti Akai Covering up Jadi mereka tuh Benar-benar Memaksimalkan Damage dealernya Agar tidak tersendul Sama sekali Oleh Link dan juga Aldous Bahkan Esmeral Dari Njermas Namun Glue Long time no see Dan sekarang Sudah muncul lagi Ke permukaan Line of Dawn Glue merupakan Salah satu hero EXP lane Yang paling mudah Sekali untuk Mengkontes Gerakan-gerakan Yang mungkin Agak sangat Offside Seperti Link Dan juga Aldous Jadi nantinya Bakal ada split-split Dan juga Kalau kata Ranger emas Itu anggur-anggur Atau Padahal Grab-grab Ambil-ambil Dimana itu Berbeda Coba Profesor Bahasa Inggrisnya Anggur apa Saya tanya Grape Bukan Grab Beda P sama B Tolong Ya udah Tapi kalau dibaca Apaan Grab-grab Anggur-anggur Nggak salah kan Oke Kita bakal Back to the game Dimana disini mungkin Dari seorang Sip atri gue aja gue Di sisi samping Dan Jangan lupa Dengan glue Bisa menunggangi Seorang Aldous Memang defense yang besar Tapi kalau Aldousnya Ditunggangi Seperti tuyul Yang naik Di sebuah pun Kita ini Bakal menjadi sedikit Bahaya Tentunya Papulo Analoginya Bisa ada yang lebih Masuk akal Nggak sih Ranger Mas Enggak Cuma malesnya Adalah Kalau Aldous Bisa mungkin Dia tidak mendekat Ke arah hero-hero kita Dan biasanya Logiknya adalah Untuk glue sendiri Kalau udah manjat Ataupun Minta bonjingin Sama orang Dia pasti akan Masuk ke dalam Kerumunan di rekan-rekannya Tapi di saat Aldous Berada di rekan-rekannya Itu akan menjadi Salah satu hal Yang sangat-sangat Mengerikan juga Harusnya Ini akan menjadi Dilema juga Untuk Glunya sendiri Apabila nantinya Dia mau mencoba Untuk mengekati Ataupun Ya bisa dibilang Kayak Ingin masuk lagi Ataupun ingin mencoba Bagaimana Peruntungannya Dengan Glue Menggunakan Aksi Bonceng Memboncengnya Bonceng Membonceng Tapi entah kenapa Dengan pick glue Seperti ini Mereka tuh butuh Eksekutor Soalnya Kalau menengok Dari glue sendiri Kalau misalkan Untuk dari eksekutornya Dengan Varsha Dan juga Batrix Mereka butuh Waktu Mereka butuh timing Mereka butuh item Mereka butuh level Jadi menurut aku Farm harus benar-benar Memaksimalkan potensi Dari eksekutor Sebagai jangglarnya nanti Dari pick yang keempat Ataupun pick yang kelima Oke Tapi Oke Bentar-bentar Gue agak sedikit Melihat disini Mungkin Dari Geek Farm Bakal Coba Harusnya Mengantisipasi Dengan jungle Yang bisa Menggocek Pergerakan Dari seorang Aldus Karena gini Kalau misalnya kita boleh bilang Dari tim Bigetron Sangat-sangatlah kuat Dan selalu bisa membawa Game apapun Ke arah late game Kecuali dia Benar-benar di early-nya Gak dikasih nafas Setidaknya Gak dikasih nafas aja Dia itu bisa sampai Menuju ke arah Mid game Nah disini Dari Geek Farm Harus punya Sebuah jungler Yang bisa mengatasi itu Karena kalau misalnya Kita lihat Kita tarik nih Dari mulai supportnya Kita dari god lane-nya Dan bahkan offliner Dan juga roamernya Itu udah compatible banget Udah cocok banget Untuk mengatasi Permainan dari Aldus Kenapa Pertama dengan adanya Work and dance Berhenti pergerakannya Di sisi lain Walaupun Parsanya bakal bisa disunat Dengan link Tapi ingat Ada glue yang bakal berada Di frontliner Tentunya profesor Dan sesuai dengan Peraduga aku Bahwa Akai adalah Pilihan yang tepat banget Bagi Geek Farm Dengan hero seperti ini Tapi Harley Dan juga Ruby Wow Kompleks banget Untuk pemilihan hero nya Jadi Ini bisa dibilang Dari Biggeron Alpha Mereka memainkan Banyak sekali Potensi untuk Bisa fight Dan juga jump in Dengan single targetnya Plus Aldus Sebagai salah satu Apa ya Lockdown terhadap Backline dari Geek Farm So mereka ya Jujur ya Dari Geek Farm sendiri Aku bakal go Dengan Barats Jungler Dengan metode seperti ini Menurutku Agak sulit sekali Untuk menabrak balik Yang dilakukan oleh Biggeron Alpha Tapi mereka bisa Setidaknya menahan Namun Balmon Ternyata yang balik jadi pilihan Balmon Jungler kah kali ini Balmon Jungler Aku sangat setuju sekali Dengan Tank Jungler Pokoknya apapun itu Tank Jungler Karena Kalau lawannya Aldus Lawannya Link Lawannya misalkan Kayak tadi Kita melihat Harley Menurutku Lebih baik kalau Seandainya kita Bawa langsung hero Yang punya durability Untuk mengkontes juga Agar jungle kita Tidak bisa dirusu Nanti ketika udah mulai Memasuki team fight Di menit-menit krusial Seperti 5 menit awal Tapi Profesor ya Sejujurnya ya Dengan adanya Balmon ini Memang kuat Damage besar Tapi aku gak tahu Kenapa Pak Pulung Aku lebih melihat Jungler Barat ini Lebih maksimal Lebih potensial Untuk menghadapi Menumbangkan permainan Dari seorang Aldus Di mid Menujukan late game Cuma Itu adalah opini Ini dari seorang ranger Poke emas Yang bukan professional player Tapi Tentunya Professional player Memiliki sebuah Inisiasi Sebuah ide Dan Ternyata Mereka memiliki Kepintaran 5 tingkat Di atas para caster Tapi tentunya Faktanya Akan terjadi sebentar lagi So Buat kalian Sebelum kita Menonton Jangan lupa Di share Dan kalau ada Komentar rasis Langsung Kalau kata Pak Pulung Hilangkan pakai YG Dan langsung aja Kita menuju ke game Yang pertama Yang udah di pause Masih bersama dengan Kalung Mas KB Pulung Ranger Mas Pak Pulung Ya ini dia Sebelum kita melanjutkan Menuju ke game Yang pertama Di match Kita pembuka Untuk hari ini Seperti biasa Di kolom komen Kalaupun ada komen-komen Yang emang menjurus Karena sesuatu hal Yang tidak baik Yuk teman-teman semua Yuk Yang masih waras-waras Yang masih benar-benar Yang tidak terpengaruh Yang tidak terprovokasi Ya Kalian semua Langsung aja Timpa Dengan komen Ya cukup lah Dengan tulisan Ye 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 Jadi hilang itu mereka Semua mereka Hanyalah caper Mereka hanyalah mencari perhatian Anggap aja mereka debu Yang berterbangan Tanpa arah dan tujuan Ya teman-teman Tapi sekarang kita Kenapa lagi Kalau debu berterbangan Yang tak berarah Tau gak Kelilipan bahaya Lung Bener Jangan Jadi debu Yang terambil Oleh air Jadi suruh Terbawa arus Karena kita Arus airnya Yang baik Kalau terbang Kelilipan Yaudah lah Langsung aja kita menuju Ke game yang pertama Di CSP Ketra Nafa Dengan line up Mereka Kalini Akankah tetap Memantapkan keperangan Ataukah bahkan Kickpump Yang membalikan Keadaan Kalini Mas Dipandu oleh Kalus Emas Dan langsung aja Botol Mencobot Diganggu Tapi Salman Sepertinya Bakal kembali Lebih mundur Kembali Gak mau memasakkan Keadaan Untuk sesuatunya Kalini Farsha Level 3 Level 3 Yang dimana Sebentar lagi Dia harus level 4 Tapi Melihat dari Hang Yang sudah Lebih unggul Dari segi farmingan Bahkan dia sudah Level 4 Mengunggul Dari seorang Botol Dan Goldnya Walaupun masih sama Tidak ada team fight Tidak ada Perbandingan yang Cukup Cukup Jauh Kali ini 40 Berhasil Mengamankan Tartal yang Pertama Oke Kali ini Tartal Diamankan dengan Mudah Gampang Dan bahkan Gak pake Retribution Dia dengan Lethal Counter Saja Berhasil Mendapatkan Satu Buah Poin Tartal Tapi Lihat dari Goldnya Walaupun Tartal Diamankan oleh Team Geek Farm Keunggulan Masih Dipegang Dari Team Geek Tron Ava Dengan Farmingannya Wow Farmingan Yang cukup Pasti Dan bahkan Matte Dengan skin Terbarunya Yang gue Gak punya Kali ini Membuat Rainbow Agak Sedikit Terhampas Oleh Seorang Hans Putaran Balik-balik Bambu Membuat Hans Kali ini Sedikit Sakit Dan bahkan Demensinya Tidak bisa Dibendung Oleh Seorang Rainbow Tapi Ingat Renvy Dengan level 4 dari Rainbow Nanti Bakal Bisa Di Geekfarm ID Langsung Mengamankan Karena Satu Goal Buff Satu Perolehan Lagi Yang Pastinya Langsung Di Convert Menjadi Poin-poin Ataupun Goal Tambahan Untuk Balmon Itu Sendiri Purple Buff Pun Sekarang Menjadi Tujuannya Sementara Kayak Di bagian Bawah Akankah Membantu Masih Gropat Dengan Thousand Pandernya Udah Demo Pendet Lagi Tapi Akainya Masih Memberikan Packupan Blender Dilemparkan Renvy Masih Bisa Selamat Oji Alright Setelah Di sisi Line Part Pembeda Team Geekfarm Kali Ini Harus Lebih Sabar Lagi Tadi Matt Coba Untuk Getok Renvy Dan Bakal Lihat Shotgun Membuat Matt Sedikit Terkagum Dan Rippo Mencap Untuk Mudul Karena Belanggan Tapi Lihat Split Grab Membuat Rippo Tak Berdaya Dan Bakal Lentang Counter First Blood Langsung Menjadi Geprek Dari Esmeral Dari Top Plain 40 Yap Dan First Blood Pun Baru Terjadi Di Menit 4 9 Detik Baru Ada First Blood Tapi Di bawah Ada Turtle Yang terbuka Salman Ya Udah Mengetahui Bagaimana Pergerakan Yang dilakukan Oleh Pemain Bapasnya Karena Informasinya Langsung Diberikan Kepada Rekan Rekannya Terlihat Ada Kurs of Crow Tadi Dilemparkan Energy Impact Masih Menyusul Mungkin Saat Lagi Dan Sekarang Hans Sudah Serap Untuk Bisa Membabat Habis Keberapa Pergerakan Yang ada Di bagian Depan Di belakang Di belakang Ada Pedra Hancur Dikeluarkan Satu Poin Lagi Didapatkan Sedikit Lagi Kaye Darah Akan Langsung Critical Yang dikeluarkan Ini Membuat Seorang Hans Benar-benar Struggle Dan Bahkan Ripo Esmeraldanya Pun tak bisa Mendekat Tapi Ini Early Game Ingat Early Game Memang Seorang Balmond Bakal Bisa Merajalela Tapi Bigetron Apa Kalau Misalnya Dia bisa Untung Lade Gap Ini Atas Berjati Frieza Kali Ini Frieza Akhirnya Bermain Dengan Posisi Yang Aman Setelah Sekian Lama Kita Lihat Frieza Suka Melakukan Offside Dan Bahkan Frieza Suka Melakukan Unnecessary Move Itu Benar-benar Dibuktikan oleh Frieza Kali ini Dia berada Di posisi Yang baik Profesor Ya dan Aku Terkejut Sekali Ketika Tadi Menengok Dari Dailing Damage Yang Sangat Amat Tinggi Dari War X Sendiri Dan Sama Rubinya Kayaya Itu Yang Mungkin Menurut Aku Bakal Jadi Poin PR Juga Bagi Salman Wah Ini Benar-benar Salman Cukup Berbahaya Dan Bahkan Salman Kalau Dia bisa Dapetin Seorang Link Ataupun Dari Met Ini Bakal Cukup Berbahaya Profesor Dan Ini Batol Dari Tadi Belum Mendapatkan Poin Apapun Jadi Masih Benar-benar Abu-abu Plan Dari Bigatron Alpha Sendiri Melakukan Rotasi Seperti Kada Rainbow Di Arap Top Plan Sana Yang Sudah Standby Oh Baru Mau bilang Standby On Position Tapi Ternyata Ada Ikan Pau Cela Agide Papulung Iya Tadi Sebelumnya Dari Perolehan Level Aja Antara Hans Dan Juga Botol Ini Udah Terlihat Jarak Yang Sangat Bisa Dibilang Ya Gimana Ya Lagi Jauh Tadi Ada Perolehan Level Itu Yang Satu Level 10 Yang Satu Level 7 Dan Mulai Mendekat Karena Level 10 Dan Level 8 Pasti Mungkin Saat Lagi Level 11 Ini Dari Pattern Farming Nya Aja Balmon Jauh Lebih Mengungguli Dari Tadi Dengan Durability Yang Dari Awal Dengan Tidak Menggunakan Energi Sama Sekali Dari Awal Dia Bisa Memanfaatkan Itu Semua Dan Aku Melihat Dari Potensi Dari Turet Untuk Didapatkan Sementara Dari Ripo Dia Lebih Optimal Untuk Melakukan Team Fight Tapi Tadi Setup Yang Pertama Ketika Ada Federal Airstruck Yang Ternyata On Point Aku Tidak Melihat Keberadaan Dari Ripo Mungkin Kita Melihat Keberadaan Dari Ripo Nanti Ketika Mulai Memasuki Menit Yang Ketujuh Dimana Itu Menit Menit Yang Udah Bisa Untuk Seorang Esmeralda Joined Team Fight Namun Dengan Setup Yang Tadi Menurut Rapi Mereka Sabar Banget Akai Dari Salman Juga Tau Kalau Dia Loncat Dia Pasti Bakal Cancel Sama Don Wolf King Jadi Kayaknya Dia Bakal Nunggu Momentum Dimana Kayaknya Tidak Ada Jadi Salman Bebas Tidak 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 Tapi Kali Kita Lihat Langsung Kita Back to The Game Dan Terima Kasih Buat Kalian Semua Semuat Mobile Legends Yang Support Dan Menghilangkan Semua Kata-kata Sarah Ataupun Rasis Di kolom Komentar Dengan YGY Terima Kasih Banyak Buat Kalian Ya Karena Kita Harus Positif Dan Kita Harus Terus Men-support Apapun Yang Terjadi Di MPL Tim Kalah Atau Menang Dan Kita Satu Yaitu Kita Indonesia MPL Indonesia Tentunya Jari Toplet Sana Mencoba 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 Dan Lihat Splendor Diberikan Besin Gun Dan Lagi-lagi Membuat Hans Merdiri Tegak Menang Tandik Tepat Dengan Kampang Nya 40 Yap Nibiru Pesir Tadi Sangat Sangat Baik Sekali Tapi Sekarang Kita Lihat Udah Lagi Ada Satu Korban Yang Tercipta Bahkan Dengan Ada Satu Lagi Tapi Soblet Tidak Berhasil Untuk Mendapatkan Karas Siapapun Dan Sekarang Udah Ada Pelikir Yang Tercipta Tapi Red Masih Ingin Lebih Aldus Kehilangan Satu Nyawa Akibat Satu Punggu Yang Langsung Dihajar Habis-habisan Esmeralda Menemukan Hal Yang Berhati-hati Lihat Lihat Terutuk Saja Masih Bisa Dihindari Begitu Saja Oleh Para Pemain Dari Tim K Di Depan Sana Masih Ada Mau Lebih Dan Hans Lihat Tb Terkali-kali Hans Too Strong Di Menit Yang Ketujuh Papulong Ini DPS Dari Cyclone Sweepnya Udah Nggak Ketolong Sakit Banget Salman Berhasil Menemukan Satu Player Sementara Untuk Potol Gagal Tonalva Akankah Mereka Mau Tapi Ternyata Tidak Dilepaskan Begitu Saja Oleh Yes Dan Bukan Hanya Itu Lihat Rotasi Yang Dilakukan Menurut Juga Bottom Lane Karena Para Pebaik Dari Team GFM Kali Ini Mencoba Untuk Split Crap Crap Menurut Seorang Salman Di Yang Kita Bisa Bilang Di Rotor Plane Akan Menjadi Satu Objektif Gaming Yang Diberikan Dan Kalau Tadi Kita Afraid Objektif Damage Itu Besar Banget Dari Seorang Adam Tandanya Ripu Lebih Prioritas Berujuk Karena Team Fat Ketimbang Terhadap Objektif Gaming Yang Ada Di Dalam Line Of Don Papulung Tapi Terlihat Baru Kita Dari Minimap Ada Lima Player Dari Geek Masih Bisa Selamat Dan Matt Pun Hanya Memberikan Tinjuannya Ke Arah Satu Webmin Dikira Renvi Berhasil Mendapatkan Satu Poin Atas Seorang Rainbow Tapi Ternyata Tidak Dan Ini Sudah Memasuki Menit Yang ke Sembilan Tandanya Matt Bisa Berkata Tinju Dibales Tinju Kali Ini Yang Cukup Bakal Berbahaya Di Late Game Lihat Matt Sudah Berkasa Dan Bahkan Matt Kali Ini Bakal Menjadi Prioritas Utama Satu Buah Tombak Yang Tiba-tiba Mengujam Siapapun Di Depan Sana Karena Bisa Kita Lihat Chasing Fate Bisa Mengejar Siapapun Dan Jangan Lupa Buat Kalian Yang Kihlangan Momen Kalian Bisa Lihat Di Snake Video Dan Juga Vote Momen Game Favorit Kalian Karena Snake Video Au Pass Nongol Lagi Itu Suara Ya Ampun Setupnya Di bawah Pun Langsung Nongol Blender Dilemparin Gak Mau Membuat Jus Hanya Ingin Membuat Sebuah Kerusuhan Tapi Salmannya Pun Balik Lagi Kembali Belakang Terlihat Ada Lord Kambay Lipe Mandiri Berhasil Kadi Untuk Mengamankan Ara Satu Orange Bob Dan Terlalu Terlalu Kuat Garis Depan Ini Bicini 40 Ini Hanya Hal Yang Sangat Menyakitkan Untuk Kita Kon Alpha Di Menit Ke 10 Yang Hampir Masuk Ke 11 Ini Mereka Ditekan Habis-habisan Di Area Tengah Wave Minion Yang Langsung Menabrak Tapi Di Bagian Bawah Akan Gak Pemain Gifam Bisa Melancarkan Bagaimana Pergerakan Dari Wave Minion Tersebut Karena Mungkin Sesaat Lagi Akan Ada Semua Gampuran Yang Tercipta Tapi Ini Dia Refleynya Prof Iya Setup Team Fight Nya Udah Rapih Banget Sebenernya Dari Teman-teman Gifam Mereka Ready Dari Depan Dan Belakang Walaupun Terbagi Menjadi Dua Dikarenakan Matt Langsung Mengincar Ke Akan Freeze Tapi Ternyata Backline Diancak Sama Han Sendirian Dengan Balmonya Kali Ini Pak Salman OG Itu Adalah Sebuah Trick Ya Teman-teman Catat Itu Mah Catat Mencoba Dijepit Mencoba Kabur Tapi Ternyata Chasing Pes Jadi Kocek Ea Gajati Dan Terhasil Untuk Kabur Tapi Ternyata Salman Salman Lihat Ledakan Yang Dikeluarkan Dari Pasif Emblem Salman Membuat Orange Muff Dari Corang Botol Harus Hilang Dan Itu Bukan Hal Yang Wajar Untuk Bikin Ternama Tapi Disini Dari Geek Fan Bakal Coba Fokus Lihat DPS Terlalu Besar Dan Bakal Coba Tendapetin Satu Motive Bakal Coba Dilakukan Kayak Mencari Pilihan Mencoba Didekap Begitu Saja Dengan Hurrican Dan Bakal Hilang Masa Kita Dapatkan Mencoba Seorang Ripo Ripo Bukan Bisa Bertahan Lihat Selendang Lawan Apakah Mungkin Bisa Kuat Ripo Bakal Bisa Ditumbangin Rental Contour Dikuarkan Legendary Dapatkan Dan Hats Belum Ditumbangin Satu Poin Motive Mencoba Mencari Motive Lihat Bertaruh Nyawanya Dan Harus Tumbang Rainbow Dapatin Satu Tapi Lihat Satu Tetes Terakhir Menumbangkan Satu Poin Ini This is Life This is Lati Keluarkan Dan Wings By Wings Membuat Prisa Sampai 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 Aldous Memilihan Tapi Shutdown Pun Dilakukan Oli Crystal Sekarang Dimiliki Oleh Rainbow Kehilangan Empat Pemain Total Dari Big Tron Alpha Bukan Hal Yang Baik Bahkan Untuk Menyentuh Lagi Menjadi Sebuah Impian Untuk Pemain Big Tron Alpha Real Time Win Probability By Samsung Galaxy Series 35% Hanya Itulah Yang Dimiliki Big Alpha Sekarang Lordnya Sudah Berjalan Di Bagian Tengah Priest Sudah Punya Winter Ranger Cash Pan Sekalipun Masuk Akan Menjadi Buah Simalakama Untuk Dirinya Oke Buah Simalakama Bagus Bukan Buah Simpap Pulung Bagus Satu Buah Ini Bitter Turent Di depan Bahkan Kay Tengah Bisa Memenduk Suma Demain Yang Dibarikan Dan Satu Buah Bitter Seng Dikuarkan Bahkan Rainbow Menjugar Belakas Pesies Seng Dari Diberikan Kay Menjugar Belakas Tampil Tempe Soblet Winsor Seng 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 Yang Sangat Menarik Sekali Predicted Banget Bahwa Mereka Tidak Akan Membawa Assassin Mage Atau Marshman Untuk Bermain Di Bagian Jungler Makanya Aku Tadi Sangat Memprioritaskan Untuk Tank Apapun Itu Mau Pakai Barat Mau Pakai Balmon Kayaknya Oke Banget Jadi Hero Yang Punya Durability Untuk Menahan Semua Gempuran Dari Biggeron Alpha Dan Untuk Game Kali Ini Aku Terkejut Sekali Karena Battle Bahkan Tidak Bisa Bermain Sama Sekali Matt Sempet Targetingnya Bagus Dapetin Freeze Tapi Cuma Freeze Yang Dapatkan Untuk Dari Instant Kill Sisanya Lihat Bagaimana Salman Langsung Merespon Dan Langsung Menjawab Yang Dilakukan Oleh Matt Dan Kawan Kawan Dari Biggeron Alpha